Oke semuanya apa kabar kita ketemu lagi Jadi hari minggu kemarin itu Gue kedatangan temen gue dari Depok Dia lagi pengen nyari-nyari Perumahan di daerah Tenjo sini ya Lebih tepatnya hari minggu Tanggal 20 Juni 2021 ya Oke jadi di video kali ini Gue mau ngasih tau temen-temen Informasi tipis-tipis aja Gambaran globalnya aja Podomore Tenjo itu dimana sih Terus di dalam galerinya ada apa aja Kalau buat yang Pengen tau informasi detailnya Gue sekarang ini langsung aja dateng ke sini Langsung ke Podomore Tenjo nya ya Ya karena gue Mau nanya banyak gak enak ya Karena gue emang gak niat beli disini Jadi kalau cuma nanya-nanya doang Guanya gak enak sendiri gitu Ya jadi gue kemarin cuma nganterin temen gue doang Temen gue yang nanya-nanya Gue nanya ke temen gue sih katanya Untuk harga waktu itu ya Itu sekitar 270 jutaan Untuk yang paling murahnya Tanah 60 Tapi gue nanya ke si mbaknya Katanya harganya bisa naik Jadi katanya setiap penjualan 40 unit Harga naik gitu Kalau gak salah Jadi ya makanya gue kalau masalah harga Gak bisa ngasih detail deh Ya enaknya sih temen-temen Langsung aja dateng ke Galeri Podomoro Tenjo nya ya Kalau gak mau pusing temen-temen Naik kereta aja Karena Aksesnya gampang Kalau melalui kereta ya Tinggal temen-temen dari Tanah Abang Menuju Stasiun Arah Rangkas Bitung Terus temen-temen turunnya di Stasiun Tenjo Atau di Stasiun Tiga Raksa Karena maupun Tenjo Ataupun Tiga Raksa Podomoro itu diantara kedua Stasiun itu Sama-sama deket lah Nanti udah turun di Stasiun itu Temen-temen tinggal naik Ojek aja Paling cuman 10 menit nyampe ya Atau mau naik motor Kalau naik motor juga bisa Melalui Parung Panjang Bisa melalui Tangerang Kabupaten Ya pokoknya banyak lah Aksesnya Cuman kalau tol doang Masih jauh Yang enak sih emang naik kereta doang Naik kereta Tinggal turun di Stasiun Nanti naik Ojek aja Udah deket Oke langsung aja yuk Kita akan lihat Isi dalam Galeri Podomoro Tenjo Itu gimana Jenis-jenis rumahnya Yang udah dijual apa aja Dan kita akan lihat juga Denah masterplanenya Seluas apa sih Podomoro Tenjo ini Dan bakal kayak gimana sih Kedepannya gitu ya Langsung aja kita akan Saksikan videonya Oke Depan perempatan tuh Ini depan tuh Lurus Luwiliang Kiri Parung Panjang Kanan Tiga Raksa Podomoro Tenjo Nah ini perempatan Kita ambil kanan Kita ambil kanan Lurus Luwiliang Tuh lihat Jalannya aja udah digedein Nol Tuh Podomoro tuh Kota Podomoro Nah ini dia nih Marketing Galerinya Nol Kita ambil sen kanan Lihat Setion Aman Aman Itu lagi dibikin juga Kayaknya rumah contohnya tuh Nah iya nih Itu kemarin gue Mau lihat rumah contoh Nggak ada Iya Kayaknya bikin juga disini Itu sementara kali Malu gue Nanya-nanya doang Nah ini dia ya Marketing Galerinya Mantap Kita akan masuk ke dalam Kita masuk ke dalam Ini Suasananya Aduh ini Ini replika Denah 6 x 12 Luas Luasnya 72 Wow Mantap Ini yang Luas 160 8 x 20 Kita Sampingnya Ini 160 juga 8 x 20 Sama ya Berarti Yang main tadi ya Ya ini Yang paling kecil Ini 6 x 10 Luas Tanda 60 Yang paling kecil Kayak gitu Modelnya Sampingnya Seperti biasa Dapurnya Di belakang Iya Kamarnya ada 2 Ini yang 160 Halaman belakangnya Luas banget ya Tuh Bisa buat Main bola disitu Jadi Tamannya luas banget Belakangnya Ini yang 160 Rumahnya Kayak gitu Modelnya Kamarnya 2 Di tengahnya Ada kamar mandi Jadi Lebih Luas ke tanahnya Kalau bangunannya Standar ya Nah Ini Meskipun Luasnya sama Tapi Ini Beda Desainnya Rumahnya Kita lihat Tuh Dia Dapurnya Di dalam Kalau ini Itu juga Di dalam Sama Tapi Beda Arahnya Kalau ini Arahnya Di sana Dapurnya Oh ini Kamar ada Tiga Yang ini Kamar tiga Ini Kayaknya yang Tipe kamar tiga Yang tadi Kamar dua Sama-sama 160 Tanahnya Belakangnya Kayak gitu Ih Ngelihat dari denahnya Gininya aja Udah jelas ya Nggak harus Lihat rumah contohnya Gini aja Udah jelas kok Luar biasa Presentasinya Nah ini Yang Yang 72 6 x 12 Dia Dapur Sama Ruang tamu Nyatu Kamar mandinya Masih jongkok WC-nya Bagus Banget ya Kamarnya Dua Berseberahan Bersebelahan Gitu Modelnya Taman belakangnya Masih luas Ya Jadi Ini ada total 650 hektare Tuh Perempatan yang tadi Gue bilang Di video Naik motor Perempatannya disitu Kita kan tadi Belok kanan Nah ini Podomoronya Kalau lurus Kesana itu Arah luwiliang Kekiri Itu Parung panjang Nah gitu Nah itu You are here Kita disitu Sekarang Yang ada tulisan You are here Nah kita disitu Yang ini Yang udah dijual Ini sama Yang sono Yang sono Yang udah berwarna Itu berarti Yang udah dijual Ya Perumahannya Yang putih-putih Masih coming soon Ya Jadi bertahap lah Nah ini Tadi ya Tuman perumahan Itu disini Nanti nih Tadi Bunderan itu Disono kita Yang Perempatan Gede Tadi Bunderan Disono Nah Jadi Ini tuh Luasnya tuh Ke atas Ke arah utara Ke arah Parung panjang Ngeluasnya tuh Luas banget Arah utaranya Ini udah jalan Ke arah Parung panjang Nih jalan Nih nembusnya Kalau Ini kesini Terus ini Parung panjang Ini stasiun Tenjo Yang tadi Kita lewat Nih Tuh Tadi kita Lewat Situ Tadi Ini kita Tadi Dari Dari Sono Kita Tadi Tadi Teman Gue Naik Motor Ke arah Sini Ini Stasiun Tenjo Ya Kan Nah Ini Belakangnya Sini Ada Pasar Tenjo Tadi Jadi Terus Tadi Tadi Sama Teman Gue Kesitu Lembus ke Sono Perempatan Itu Nanti Jadi Bunduran Bunduran Gede Nah Ini Stasiun Tenjo Apa Stasiun Podomoro Nih Dia Bikin Stasiun Lagi Nah Jadi Ini Stasiun Tiga Raksa Jadi Podomoro Itu Tenjo Itu Dia Tuh Di Antara Stasiun Tiga Raksa Dan Stasiun Tenjo Dia Ada Stasiun Lagi Bikin Transit Di area Stasiun Inilah Bakal Banyak Gedung Gedung Apartemen Kali Ini Segala Macem Pusat Belanja Mall Mungkin Disitu Nah Ini Perumahan Mewahnya Kayaknya Yang 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 Agak Kecil Kecil Yang Disana Yang Yang Aram Aram Panjang Jadi Jelas Ini Ini Tadi Yang Gue Bilang Stasiun Penghubung Dari Stasiun Tiga Raksa Matenjo Ini Namanya Stasiun Podomoro Jadi Ada Stasiun Lagi Bikin Stasiun Lagi Transit Ini Denahnya Kayak Gini Stasiun Nanti Dia Ada Pasar Modern Ini Tipe Premium Yang Tadi Tipe Deluxe Yang Bawa Nah Itu Rumah Contohnya Lagi Mau Dibangun Rumah Contohnya Masih Tahap Pembangunan Dibangunan Lagi Tidak Dibangunan Lagi Dibangunan Sentah Dibangunan 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 ad tym Terima kasih.